Markas Besar Badan Mata-Mata Israel Mossad kembali di obrak abrik hingga mengakibatkan korban jiwa. Kecelakaan maut itu terjadi di haltebus dekat Tel Aviv yang berada di pangkalan militer Gilot, lingkungan markas Mossad pada Minggu 27 Oktober pagi. Adapun insiden maut itu terjadi berselang satu hari selesai Israel menyerang Iran pada Sabtu 26 Oktober. Dikutip dari The Times of Israel, kecelakaan maut itu terjadi saat sebuah truk menabrak haltebus Herzliya. Polisi menyebut pengemudi menabrakkan truknya ke orang-orang yang berada di haltebus tersebut. Media berbahasa Ibrani menyebut pelakunya adalah Rami Nasrallah berwarga negara Arab Israel. Saat pengemudi menabrakkan truknya, pasukan pertahanan Israel langsung menembak pelaku. Jenazah pelaku itu pun dikirim ke Institut Forensik Abu Kabir untuk diotopsi. Akibat insiden tersebut, Bezalel Charmi 72 tahun tewas. Selain itu, 32 orang dilaporkan sekarat dalam dugaan serangan teror truk pada Minggu pagi. Hezbollah dilaporkan juga sukses memaksa pasukan IDF mundur dari perbatasan selatan Lebanon. Selain itu, Hezbollah juga memberikan peringatan kepada warga sipil Kiryat Shmona untuk evakuasi segera pada Sabtu 26 Oktober 2024. Mengutip Al-Mayaden pada 28 Oktober, hal itu diumumkan Hezbollah dalam pernyataannya pada Minggu 27 Oktober 2024. Perlu diketahui, Hezbollah telah melancarkan 29 operasi dengan target menambah kerugian Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!